iya teman-teman ini adalah pintu rumah lebah trigona ya teman-teman kita bisa lihat ya ini pintu keluar masuk mereka yang putih-putih itu teman-teman dia membawa nektar ya teman-teman atau polon atau sebut sari ya teman-teman ya masuk ke sini ini ada penjaganya teman-teman lebah ini sudah bersengat ya teman-teman kita coba ya teman-teman ya tuh lebahnya berubah yang kecil ya seperti lalat ya tidak bersengat teman-teman ini sangat aman ya kalau misalnya ditaruh di rumah ya oke kita lihat bagian keseluruhan dari rumah ini rumah ini rumah terlebih terlebih ini terletak di atas ya teman-teman ya di atas ya saya sendiri saya harus menggunakan tangga ya teman-teman ya semuanya tangga untuk naik ke atas ini kita sudah buka kita buka perang-perangannya teman-teman ya jadi kita bisa ngeliat bagian dalemnya wah banyak sekali ya itu adalah kantong madu teman-teman ya kita buka sedikit saja ya teman-teman bisa lihat sendiri ya ini adalah madunya teman-teman saya coba ambil ya tuh madu teman-teman dan ini bisa langsung saya sedot atau saya ini teman-teman ya eh saya minum tuh selain itu lebah ini juga menghasilkan madu dan polen teman-teman buksari bunga ya teman-teman ya kita coba cari ya dimana letak polen yang disimpan teman-teman ini teman-teman polen ya polen atau serbuk sari nah serbuk sari ini atau polen yang dikumpulkan lebah ini ini adalah bahan makanan untuk lebah yang masih muda teman-teman bahan masih muda dan ini kalau misalnya kita keringkan terus kita konsumsi untuk setiap hari juga sangat berhasil untuk tubuh kita teman-teman jadi selain kita mendapatkan madu kita mendapatkan polennya juga seperti itu teman-teman dan kantung ini terbuat dari getah ya getah pohon teman-teman jadi mereka mengambil getah pohon kemudian ini contoh getah pohon yang mereka kumpulkan teman-teman ya disini nah ini kita kumpulkan kemudian mereka sebentar saya zoom ya disini ini getah pohon yang mereka kumpulkan kemudian mereka buat kantong-kantung lebah seperti ini teman-teman ya ini banyak sekali kantong lebahnya ya tinggal kita sedot saja madunya dan sangat berhasil teman-teman madunya karena madu ini kantong ini kan terbuat dari getah getah itu dibuat mereka seperti propolis teman-teman nah jadi sangat berhasil ya teman-teman ya madunya dan sangat mahal juga teman-teman 1 liter madu ini bisa sampai 400 bahkan 1 juta rupiah teman-teman karena memang sangat lama sekali mereka mengumpulkannya madu ini jadi sangat lama juga mendapatkan 1 liter madu ini teman-teman kita lihat bagian dalam sini bagian dalam sini ada tulur mereka teman-teman tidak kelihatan ya sebentar terutupi tidak kelihatan ternyata tertutup teman-teman di dalam sini ada tulur mereka juga atau lihat di video saya sebelumnya di situ ada video saya tentang tulur teror ini juga tulur lebah ini teman-teman oke sekali lagi lebahnya tidak bersengat dan sangat aman buat misalnya teman-teman ingin di rumah terus pengen punya ternak madu sendiri dan lebah sendiri sangat aman ya oke mungkin itu saja vlog saya kali ini terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa di like share itu teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax